Sekarang siapa yang lebih buruk? Bastianini ungkit kenapa Ducati lebih tertarik Mark Marquez. Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, merasakan kepuasan tersendiri usai tampil sempurna pada seri MotoGP Inggris 2024. Enea Bastianini sukses menyapu bersih dua balapan dengan hasil kemenangan pada sprint dan hari minggu. Bastianini seakan menunjukkan bahwa ia masih layak berada di Ducati usai meraih kemenangan pada balapan yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu, 4 Agustus 2024. Apalagi, kemenangan yang diraih Bastianini adalah tidak mudah. Bastianini sempat merosot ke posisi empat pada awal-awal balapan, hingga akhirnya mampu membalikan keadaan pada tujuh lap terakhir. Hasil ini membuat Bastianini meraih kemenangan pertama pada musim ini. Saya sangat senang dengan hasil akhir pekan ini bagi saya, kata Bastianini setelah balapan dilansir bolasport.com dari crash.net. Saya telah banyak berpikir selama liburan musim panas ini untuk memahami apa yang bisa saya lakukan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Saya memeriksa kecepatan saya dan selama balapan selalu cukup baik untuk naik podium di setiap balapan. Tapi setiap kali, mulai dari belakang, saya kehilangan banyak waktu untuk melakukan time attack. Selama akhir pekan ini pendekatan untuk melakukan time attack cukup baik. Kemarin adalah kemenangan pertama saya di sprint dan hari ini di balapan sesungguhnya. Saya sangat senang bisa memenangkan Grand Prix hari jadi ke-75, ujar Bastianini. Terlepas dari kemenangan ganda yang diraihnya, Bastianini tidak melihat dirinya sebagai penantang gelar. Untuk saat ini, saya tidak menganggap diri saya sebagai penantang gelar, ucapnya. Pekco dan Jorge telah menunjukkan konsistensi yang lebih baik dari saya di setiap balapan dan kedua pembalap ini selalu berada di atas, tutur Bastianini. Terkadang saya merasakan sesuatu tapi selalu tertinggal. Jika saya ingin menjadi penantang gelar, saya harus berkembang ke arah itu. Saya ingin terus seperti ini di sisa kejuaraan. Jika di akhir kejuaraan saya memiliki kesempatan ini, kita lihat saja nanti, ujarnya. Bastianini, seperti halnya Martin, lebih kuat daripada Mark Marquez dalam beberapa seri terakhir. Kali ini, Bastianini kembali mengungkit kenapa Ducati rela melepas dua talenta besar seperti dirinya dan Martin untuk menggandeng Mark Marquez. Martin harus pindah ke tim pabrikan Aprilia, sedangkan Bastianini harus rela berlabuh ke tim satelit KTM. Ketika ditanya siapa yang akan lebih buruk tanpa salah satu dari mereka, Bastianini mengatakan dengan aman. Kita lihat saja nanti. Saya tidak mengerti pilihan Ducati karena mereka telah kehilangan dua pembalap seperti saya dan Jorge, kata Bastianini. Tapi saya menghormati keputusan ini, ujarnya. Tentang KTM, saya pikir ini akan menjadi motor yang bagus untuk saya. Tetapi saya belum mencoba motor ini dan jika Anda tidak mencobanya, Anda tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi titik terkuatnya dibandingkan dengan Ducati, ujarnya. Dibongkar Pedrosa, Rossi balap pakai hati, tapi kalau Marquez cuma ambisi mau menang. Saat masih eksis di kancah MotoGP, Dany Pedrosa pernah mengaspal bersama Valentino Rossi dan Mark Marquez. Pedrosa pun membeberkan ceritanya saat masih bersaing dengan dua pembalap tersebut di lintasan MotoGP. Apa katanya? Dikutip uzone.id dari Gazeta, Dany Pedrosa mengatakan Rossi merupakan pembalap yang mempertimbangkan hubungan baik di MotoGP. Bahkan setiap keputusan yang diambil Rossi selalu melibatkan perasaannya. Saya percaya, Valentino, pilihannya selalu dibuat dengan hati, dengan sedikit cinta. Lebih banyak kasih sayang terhadap merek, ujar Pedrosa. Sementara Mark Marquez, menurut Dany Pedrosa hanya pembalap yang hanya mencari kemenangan. Salah satunya bisa dilihat dari kepindahannya meninggalkan Honda setelah belasan tahun dan bergabung ke Ducati yang menjadi motor juara dunia. Sebaliknya, selama perubahan ini, Mark melampaui segalanya, melakukan apapun yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Ungkap Pedrosa. Di tahun 2011, Valentino Rossi meninggalkan Yamaha untuk bergabung dengan Ducati yang sedang terpuruk. Ketika pindah ke Ducati, pembalap bernomor 46 itu sudah menyandang predikat sebgai juara dunia ke sembilan kalinya. Namun karena tidak sukses mengubah Ducati menjadi merek yang bisa juara dunia di MotoGP, Rossi pun akhirnya kembali lagi ke Yamaha. Rossi bertahan bersama Yamaha meskipun beberapa tahun tidak mengalami kemajuan hingga akhirnya pensiun. Di tahun ini, Ducati sudah mengumumkan perekrutan Mark Marquez untuk menjadi tim pabrikan di musim depan. Kepindahan Marquez dilakukan saat dirinya merasa RC213V tidak kompetitif dan Desmosedici IP sedang menjadi motor paling superior di antara yang lain. Marquez ingin menang dengan segala cara dan apa yang dia lakukan adalah positif. Namun, orang juga bisa berpikir sebaliknya. Ada banyak aspek yang menemaninya selama beberapa waktu terakhir, seperti mekanik. Namun dia lebih memilih motor pemenang daripada melanjutkan semua hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ada orang-orang yang mungkin menanggap aspek ini sebagai sesuatu yang positif dan ada pula yang menganggapnya jelas-jelas negatif. Jelasnya, perlu diketahui, Repsol Honda mengalami keterpurukan sejak Mark Marquez mengalami insiden di MotoGP 2020. Bahkan usai insiden tersebut dan Marquez mampu membalap kembali, dominasi Honda di MotoGP berkurang sangat drastis. Belum sempat memperbaiki motor secara lebih banyak lagi, Mark Marquez malah meninggalkan Honda dan bergabung ke Gresini Ducati. Akibat kepindahannya, sejumlah sponsor pun mundur dari Honda seperti Red Bull dan juga Repsol yang merupakan sponsor utama. Gak bisa ngelak lagi, Mark Marquez akhirnya minta maaf ke Bulega atas insiden Race of Champions. Mark Marquez bereaksi terhadap insiden yang menyebabkan Nicolo Bulega tersingkir dari Ducati Lenovo Race of Champions. Peristiwa besar di sirkuit Misano berakhir dengan Bulega tergelincir ke dalam kerikil, pada tikungan terakhir, saat Marquez menyalipnya. Bulega dibiarkan memberi isyarat saat berada di tanah saat Marquez menyelesaikan podium, di belakang pemenang Francesco Banyaya dan Andrea Iannone. Sayang sekali pada lap terakhir, saya merasakan Bulega terjatuh, kata Marquez kepada Sky Italia. Saya tidak tahu apakah ada kontak atau tidak, saya belum banyak mendengar. Marquez pergi ke garasi Bulega setelahnya untuk meminta maaf dan mengklarifikasi apa yang terjadi, lapor Sky Italia. Marquez dikutip dari Motosprint, saya akan menemui Nicolo dan memberinya helm yang saya gunakan saat balapan. Saya ingin bertanya kepadanya apakah ada kontak atau tidak, karena saya tidak melihatnya. Saya hanya mendengar suara motor bergesekan dengan tanah. Saya tidak tahu apakah dia mengerem lebih agresif dari biasanya untuk menutup garis. Tapi bagaimanapun juga balapan tetaplah balapan, dan kami juga mendapat konfirmasi di awal, di mana tidak ada kekurangan kekacauan. Nicolo menjalani balapan yang bagus dan saya harap dia bugar secara fisik. Marquez tampil di World Ducati Week pertamanya akhir pekan ini, insiden Bulega juga terjadi di tengah pembicaraan pembalap Gresini itu naik ke tim pabrikan musim depan. Musim MotoGP akan dilanjutkan akhir pekan ini di Silverstone saat Banyaya unggul 10 poin dari Jorge Martin di puncak klasemen, dan 56 poin dari Marquez. Saya tidak punya masalah untuk mengakui bahwa Pekco kini menjadi referensi untuk MotoGP dan Ducati, kata Marquez. Dia adalah pebalap hebat yang darinya saya akan mencoba belajar, untuk sedekat mungkin dengannya. Bagaimana jika saya mencoba menyalip Banyaya dengan cara yang sama? Tentu saja, bagi saya itu tampak seperti manuver alami dan oleh karena itu tidak ada yang gila. Ini adalah hari perayaan dan saya menyesal Nicolo terjatuh. Ketika Anda menempatkan pembalap di track, adrenalinnya tinggi, dan balapan itu nyata. 15 pembalap Ducati dari MotoGP, World Super BKS, dan British Super BKS, mengendarai Panigale V4 terbaru di Lenovo Race of Champions hari Sabtu. Senang sekali bisa merasakan kehangatan dari orang-orang Ducati, kata Marquez. Semangat perusahaan adalah memberikan yang terbaik dan selalu memacu motornya. Dan itulah cara Anda bersenang-senang. Akhir pekan ini saya juga menggunakan Pirelli untuk pertama kalinya. Di awal balapan saya agak lambat karena saya tidak tahu motornya atau bahkan bannya. Sementara menjelang akhir kepercayaan diri saya tumbuh dan saya cepat. Sungguh luar biasa betapa miripnya performa motor jalan raya ini dengan MotoYP. Klarifikasi Nicolo Bulega saat disrempet Mark Marquez di tikungan terakhir gelaran World Ducati Week. Pada akhir pekan yang penuh semangat di Misano, ajang World Ducati Week kembali menggemparkan dengan penampilan para pembalap dari berbagai kompetisi yang berlaga dengan motor Ducati. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah keikutsertaan Mark Marquez dalam Lenovo Race of Champions, menggunakan Panigale V4S 2025. Namun, bukan hanya debutnya bersama Ducati yang menjadi sorotan, tetapi juga insiden kontroversial dengan pembalap superbaik, Nicolo Bulega.